Dari sisi pengusaha ingin menjaga, memastikan bahwa daya saing industriya terjaga. Tapi dari sisi buruh, siapapun silikat buruhnya pasti ingin ada kenaikan dong. Pasti ada kenaikan yang diinginkan kawan buruh, tapi kayaknya tetap mempertimbangkan bagaimana kawar-kawar industrial. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di street tech? Kami tidak minta untuk dipelitkan. Street tech ini kan wajah tekstil Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan orang baru. Kacau nih bangsa ini. Karena saya kementerian tergak kerja, saya menyelamatkan buruh dari bayang-bayang monster PHK. Pak Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini sejahtera. Kalau ada Menteri soal makan gratis nih, atau apapun yang menurut saya keluar saja. Itu Menteri ya, Pak Men gak apa-apa berhati. Makanya ini udah jelasin. Berarti Menterinya Pergi. Sedang memetak konflik pun, terlalu benar-benar. Banggalah kita punya Presiden yang bisa diandalkan. Bukan cuma Presiden dong, bangga sama WAPRES-nya juga. Oh iya Pak WAPRES, takut salah juga. Pertemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa ya, like and subscribe. Wih sedar. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel biasa dipanggil. Dronoel. Bum. Kok gak ada Prof-nya gue? Pakai Prof ya? Eh gimana-gimana? Kalau Menterinya adalah Profesor. Prof dari Akademis. Gue Prof juga. Tapi? Tapi gue lebih pada Provokator. Provokator. Sorry ya Bu. Saya panggil apa nih? Bung Noel atau Pak Wamen? Tunggu dulu. Tambah lagi Sekjennya juga Profesor-Guru Besar. Gue nih klingin dua Profesor. Menterinya Profesor, Sekjennya Profesor. Sehat Mas Noel? Alhamdulillah bro. Sehat. Gimana rasanya jadi women? Ini penting. Tuh itu ya. Setelah ada di ini. Pertanyaan pertama gue. Sedikit ada semacam kaget lah ya. Karena pertama ada layanan protokoler tuh. Kedua ada yang nyung-nyung tuh. Mata wiuwiuwiuwiu. Apa tuh. Kayak mbulan gitu ya. Kebetulan Bang Noel ini kan sering saya undang di acara saya gitu ya. Lu sering undang gue ya? Beja, doa arah gitu ya, dan maksudku kan aku tau bagaimana keseharianya gitu loh Makanya karena aku gak bisa membayangkan kalo jadi wamen seperti apa gitu loh Kan biasanya gak, tampilan dari situ, tampilan dari urakan, terutama di periode kampanye Iya kan, jadi kalau Pak Prabowo pernah dalam satu forum mengatakan bahwa Saya ini, kami ini 58% mendapatkan suara, mungkin 8% nya kena 100.000% Iya Joman Joman, Prabowo Mania, PM ya, setelah itu kompreman PM 08, Prabowo Mania Oke, udah muncul Jadi ketika beradaptasi, sekarang udah beradaptasi dong Ya udah, udah ngerasa jadi menteri, pin nya juga udah, itu pin nya satu, sehari satu Dia mau balikin begini Itu pin nya gimana, pin-pin Gue juga malu pake pin Gue gak ada pinnya Wajib loh Wajib Gue balikin kadang-kadang di atas sini Iya, wajib tapi Nyangkut-nyangkut disini Wajib, tapi udah bisa masang sendiri kan? Dipasangin Oh dipasangin Masih kaku Masih kaku Ya kaku ngomongnya Mas, tetep aja masih ngacor Enggak, tapi yang menarik kan, menterinya itu guru besar Iya kan, akademisi yang bukannya ini Kalau secara kemampuan, kapasitas kita gak diragukan lagi lah Seorang Bang Noel pasti udah bisa memahami Tapi kan dari sisi gestur itu loh Santai, yang satu pengennya ngekas terus Nah ketika, ketika mulai dalam rapat di kementerian Misalkan membahas contoh lah Sekarang lagi seru soal penetapan upah minimum Untuk tahun 2025 Yang ditunggu kan permenaker kan Iya Gimana boleh cerita gak? Misalnya, Pak Wamen Tolong ngomongnya jangan lebih kenceng dari saya Atau Gak apa-apa Pak Menteri, yang penting angkanya Gimana, atau ada pembagian Atau ada pembagian Tata-tata lah ya Karena di Kementerian Tenaga Kerja ini kan Pimpinanku ini kan Pak Menteri Karena itu bicara hal yang strategis Ya pasti porsinya Pak Menteri Apalagi dampak dari keputusan MK kemarin Di klaster Ketenagakerjaan Nah itu memang kita lagi coba mengkaji Agar tidak ada semacam, apa ya Kekosongan paling hukum Ya Terkait WMP ini Nah itu Hal-hal yang seperti itu kita coba Biarlah Pak Menteri Pak Menteri ini kan guru besar Paham sekali hal-hal yang seperti itu Beda dengan saya yang aktivis Yang pasti sudut pandangnya Pasti melihatnya dari sudut pandang politik Jadi ya biarkan nanti Pak Menteri Yang mengkaji Lantas keputusan seperti apa Ya saya sebagai wamen Sebagai ya paling bagi-bagi wilayah kerja Jaga gawang Begitugasnya sepertinya begini Jadi Pak Menteri Yang bikin kebijakan Noeli nih Kalau ada yang demo-demo Nah baru dia yang urusin itu Dari kebijakan itu Dia pejabat Dia pejabat Eh Pak Wamen Ya yang ngadepin maksudnya Itu pakai pin Kalau pakai pin harus ada paknya Minimal ada wamennya Ya kan ada demo-demo buruh Beliau yang menghadepin Yang menemuin Berubah langsung beliau Intimidasi dia Enggak Enggak Gini Pentingnya itu kan begini Kira-kira Kalau tadi mengatakan Saya ada di wilayah politiknya Menurutku Jabatan kementerian itu Wih wih Tontoh ya Sekarang Belum selesai Orang menunggu permenaker soal pendatang upah Dari sisi pengusaha ingin menjaga, memastikan bahwa Oke, daya saing industri nya terjaga Tapi dari sisi buruh, siapapun sedikit buruhnya Pasti ingin ada kenaikan dong Dalam konteks ini, wilayah politik menjadi penting Kenapa? Bang Noel dengan jaringannya bisa meyakinkan Misalnya, eh besok mau diputuskan dengan angka sekian Tolong ya, jangan keras-keras Atau minimal, jangan ada kemacetan jalan di bunderan HI Di depan istana, atau di depan DPR Ya gini, protes itu kan bukan didasari oleh keinginan kawan-kawan buruh Tapi ketika komunikasinya tidak tersalurkan Makanya adanya demonstrasi Nah sekarang dengan hadirnya saya Dan Pak Yasterly yang sangat open ya terhadap komunikasi Saya rasa kawan-kawan buruh tidak terlalu sulit lagi Untuk menyampaikan pandang-pandangannya atau usulan-usulannya Bahkan mereka lebih nyaman ya Karena, ya maaf ini testimoni mereka ya Kita belum pernah menemukan komunikasi Komunikasi yang baik seperti hari ini Itu bahasa kawan-kawan buruh Biasanya mereka kan hanya normatif ya Bicara bla 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 Setelah itu ya sudah Kalau saya kan tidak Karena saya bagian dari mereka dulunya Kemudian hari ini saya dipercaya oleh Pak Prabowo Untuk di wakil kementerian ya Tugas-tugas itu harus saya emban ya Mungkin ya, saya tidak mau coba Mungkin saya mampu coba Menterjemahkan bahasa kawan-kawan buruh Makanya saya sampaikan ke Pak Menteri Agar Pak Menteri juga bisa melaporkan ke Pak Presiden Nah, alhamdulillahnya Ya, tugas-tugas ini Pak Menteri, Prof. Yasterly Mempercayakan saya untuk komunikasi langsung Dengan kawan-kawan federasi buruh Atau setelah pekerja Sampai detik ini ya saya yang dipercayakan ya Untuk agar bisa melakukan berdekatan Termasuk di Sritek Karena kan Bung Noel kan di Sritek itu Exposure-nya tinggi sekali Dan itu setelah ada keputusan Di dalam rapat kabinet kan Bahwa akan ada skema penyelamatan Sritek Itu emang ada tugas khusus dari Presiden? Dari Menteri? Gini, secara khusus kayak Yang diterjemahkan selama ini Kayak surat dan sebagainya tidak ada Tapi kita kan harus mampu Menterjemahkan apa yang disampaikan Dalam pidato Pak Prabowo berkali-kali ya Setelah pasca Magelang Kemudian ada Kepelitan Sritek Dipanggil empat Kementerian Lembaga Mendak, BUMN Kemudian MenQ Lantas Kementerian Kerjaan Diskusi juga Pak Prabowo juga manggil Yang lain-lainnya Ya tadi kan bayangan publik itu Kita akan melakukan semacam bailout ya Dana talangan Terus kita cek di lapangan Gak ada Sritek tidak pernah minta itu Sritek tidak pernah minta dana talangan Atau yang nama bailout Makanya kita coba ditugaskan Waktu itu Pak Menteri, Pak Noel Coba kesana deh Saya coba untuk memastikan dan minta Agar tidak ada yang nama PHK Itu tuntutan kita sebagai negara Dan itu sekarang update-nya memang dipastikan Tidak akan ada PHK? Tidak ada, sampai detingnya tidak ada Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Sritek? Publik harus tahu bahwa disana ada problem Bukan terkait manajemen ya Ini bukan manajemen Biasanya kepelitan itu kan Perusahaan yang selalu minta Untuk menghindari bayar pesangon Tantas bayar dan lain-lainnya ya Kalau Sriteknya tidak Manajemen menyampaikan berkali-kali bahwa Loh kami tidak minta untuk dipelitkan Waktu kita datang kesana Saya mau tahu Benar gak ada PHK Tantas manajemen menjawab akhirnya Tidak ada Pak kami PHK Lalu apa yang narasi tiba-tiba Bung Pemberitaan bahwa Kepelitan ini kawan-kawan terima Karena selama ini Kalau perusahaan yang minta pelit itu Pasti tadi yang awal saya sampaikan Menghindari kewajibannya Gitu kewajiban untuk membayar pesangon Bayar apa dan sebagainya Dan ini tidak Saya tegaskan sekali lagi Kalau kalian main-main hati-hati loh Ini Pak Prabowo ini Pemimpin Republik yang jelas keberpihakannya ya Buat NKRI Jadi jangan sampai seakan-akan kita Menyelamatkan pemilik Sritek Ya tidak Kita menyelamatkan Kerasi Kementerian Targa Kerja Kita menyelamatkan buru dari Bayang-bayang monster PHK PHK itu monster Nah ternyata disana Ada semacam kultur Yang sudah melekat di Sritek itu apa Soal ikatan emosional Antara perusahaan dan pekerjanya Bahwa disana pekerjanya itu Udah turun-temurin Itu juga orangnya Bapaknya disana Anaknya disana Menantunya disana Cucunya disana Rasa memiliki Rasa memiliki Set of belonging Pekerja atau buru Tinggi sekali Terhadap Sriteknya Makanya ketika saya Menyampaikan bahwa Negara harus hadir Di tengah-tengah ketidakpastian ini Dan Bung Noel hadir Mewakili negara Kan kapasitas saya sebagai negara Negara dan eksekutif Perintah eksekutif Itu harus saya lakukan Tidak bisa tidak Ketika tentu harapannya Dari seluruh Pekerja di Sritek Adalah tidak ada PHK Tapi suatu sisi Secara keuangan Kerja keuangan Sritek sendiri sudah merasa Tidak mampu Dihadapan oleh industri Tekstil yang memang Lagi amburadul Kira-kira Apa jaminannya Artinya Bailisan oke Apakah sudah ada keputusan Apakah ada Instrumen kebijakan Atau ada Apalah Yang pasti gini Memang ini kan ada Pendala ya Terkait regulasi Karena ini dari sudut Pandang pengusaha Tekstil Ya mereka Menganggap bahwa Ini Pak Terkait regulasi Tolong disampaikan Ada Peraturan kementerian Yang sebetulnya itu Malah membuat Impor Tekstil itu Mati deras Tata Niaga Tekstil Apa? Ini soal Tata Niaga Tekstil Ya pokoknya Kementerian apa nih? Kementerian apa nih? Lo mau nanya Mau jembat dulu Ada selalu Rekan gak boleh Kita dulu Tidak boleh disebut Kementerian yang tidak boleh Disebut namanya Permedak Permedak ya Iya tapi Kementerian apa itu? Ya gak tau Takut Ya ngomong-ngomong Kira-kira ada regulasi Menurut pandangan Kawan-kawan Pengusaha Tekstil Tidak berpihak kepada Industri lokal Tidak berpihak terhadap Industri tekstil Derasnya Impor Bahan baku Tekstil Kemudian juga Barang-barang Ilegal Nah itu yang membuat Akhirnya Mereka Hancur Dalam dunia tekstil Ada dua Ini terkait Mereka hancur Kebijakan Atau mereka Tidak mampu Berkompetisi Kan itu Kebijakannya Ya menurut mereka Ya kurang Kemudian Soal kompetisi Ya kami mau Gitu loh Tapi kalau Seandainya Deras ini Gak bisa terkontrol Kan bahaya Sekali Ya kita lihat ya Ya jangan sampai lah Nanti malah tudingan-tudingan Yang tidak baik Negatif Itu terlontar Gitu loh Karena kita lihat Dampak dari Apa Magelang Retreat itu Semangat Pendegak hukum Kita Luar biasa Sudah dua kali Pertama Pak Kapolri Magelang Retreat Sudah dua kali Betapa Sangat berhasil Kedua Jaksa Agungnya Oh keren-keren Mereka akan melakukan Tidakan-tidakan hukum Kalau ada yang macem-macem Kan ini info ya Info yang disampaikan Banyak orang-orang Di bawah lah Ini pemainnya Ini pak Pendegak hukum pak Mereka ikut Bermain dalam Ilegal-ilegal ini Ini yang mana nih Tekstil Tekstil Soal baju Ilegal apa Dan kain-kain Dan sebagainya Dan ini yang akhirnya Membuat kami Tidak berdaya Nah waktu kita rapat Dengan Pak Menko Pak Erlangga juga Udah disampaikan Balil saat itu Ini harus Ada regulasi Yang bisa Membuat kompetisi Kita ini Sehat Makin sehat Jangan tidak Waktu itu Pak Balil menyampaikan apa Tapi menurut saya itu positif ya Positif sekali Yang saya dengar ya Lantas disambut oleh Pak Menko Pak Erlangga Ya harus Harus ada semacam Keberpihakan Terhadap Industri nasional kita Karena memang kita ketahui Bankrutnya Tekstil Industri Tekstil kita kan Soal kebijakan ya Yang mungkin Kurang Sedikit bersahabat Dan kebijakan itu Kuncinya ada di Pemerintahan Iya Pemerintahan Apa kemudian yang terbaru Kebijakan Kalau memang Untuk menyelamatkan Seritek lah Nah soal itu kan Domennya bukan di Kementerian Ternyata Kerjaan Ya kan Saya tidak mau terlalu lancang Menjawab Hal itu Karena fokus saya ini Maksudnya sudah adakah Bayangan Antar lintas departemen Membahasi Ya pasti adalah Apalagi itu terkait Dan ada progresnya Agus Miwang ya Dia juga sedikit Ada sedikit Apa Protes Terhadap Permen ya Permen Apa itu Kalau waktu itu diskusi Dia menyampaikan ke saya Kalau Pak Prabowo Diangkat aja Oh udah di kompas Gitu Jadi ya Kita Saya sih tetap Ngebayang ke depan Semoga ya ada Apa Kebijakan yang Berpihak terhadap Industri Tekstil kita lah Ketika tadi bicara Seritek satu hal ya Artinya kita punya alasan Kenapa Seritek akan diselamatkan Karena itu wajah Tekstil Indonesia Ada sejarah Dan sebagainya Oke satu hal Tapi secara makro Situasi potensi PHK Gelombang-gelombang PHK itu Bukan Ibaratnya bukan main-main lagi Jumlahnya besar Dan itu bisa Artinya Gimana Kementerian Tenaga Kerja Nah itu yang menjadi Fokus kita ke depan Meantisipasi PHK Masal ini ya Karena ini Kalau seandainya Salah penanganan Ini bahaya untuk kita Bisa menjadi backfire Tapi semoga Ada regulasi yang Pasti ya Di Kementerian Lembaga Lintas Kementerian ini Bisa Mampu Menterjemahkan Apa yang disampaikan Pak Prabowo Apalagi Narasi Besar beliau ini Menghadapi 2045 Indonesia Emas Ya kan Indonesia Tanpa kemiskinan Atas Rakyat bisa tidur Nyenyak Nah Ini kan Kim inget gak Baru lama kan MK mengabulkan Gugatan Dari Ya Soal Undang-Undang Cipta Kerja Salah satunya Keputusannya Dan ini kan Final mengikat Bahwa Diminta untuk Membuat Undang-Undang Kerja baru Terpisah dari Cipta Terus Dihidupkan kembali Dewan Pengupahan Sebagai Wakil Menteri Yang berasal Dari Aktifis Dan punya Kedekatan dengan Buruh Harusnya senang dong Dengan keputusan Ini adalah Kemenangan Perjalanan kawan-kawan buruh Kemenangan kita semua Dan negara Harus menghormati Keputusan itu Tapi pertanyaannya Apakah putusannya itu Sudah di-full up Oleh Pemerintah Kementerian Ya pasti lah Gak mungkin kita gak follow up lah Masa negara Harus apa Diam Sudah Ya semua Sudah dilakukan Nanti kan nanti Pak Menteri ya Menyampaikan itu ya Karena kan saya Hanya sebagai Wakil Menteri Hal yang terkait Hal yang strategis Itu kan hal yang strategis ya Hal yang strategis ya Biar nanti Pak Menteri yang Menyampaikan Terkait Payung hukum yang Terkait Kluster pembuan ini kan seperti kosong Nah makanya Sedikit Inilah sedikit Bersabar Menunggu kita Terkait UMP dan sebagainya Bapak Menteri ini Kalau tadi bercanda nih Aku tanya serius Serius Sebagai bagian dari pemerintah Pasti ketika akan menentukan UMP Misalnya Atau MR Itu kan pasti akan Mempertimbangkan banyak hal Pengusaha Apa Pertumbuhan ekonomi Segala macam Yang itu biasanya kan Nilainya itu pasti Tertekan gitu ya Atau kecilan Sementara sebagai Matan aktivis Pasti kan Mengetahui nih Buru itu pasti ingin Kesehatanannya meningkat Upahnya tinggi Gimana ini Pak Wamen Anda akan memosisikan diri Gini Ini kan soal keberpihakan ya Keberpihakan juga bukan berarti Harus kita bisa menyerangkan Kawan-kawan buru Tonton buru Kemudian kita matikan burunya Antas pengusaha juga Kan ini saling membutuhkan Tugas negara adalah Coba menyediakan Selaluan komunikasi Yang sifatnya komunikatif Dua arah Antara kawan-kawan buru Dan pengusaha Makanya kemarin kita ketika Ingin Bicara tentang UMP Ya kita panggil kawan-kawan Dari Apindo Kemudian juga kita Panggil kawan-kawan Surikat buru Surikat buru Makanya ada tripartit Nanti ada dewan pengupahan Dan sebagainya Ya biarkan nanti Mereka coba langsung Mengkomunikasikan Terkait upah minimum Provinsi dan sebagainya Nah itu soal teknis-tekis itu kan Kita gak mau ngambil kebijakan Yang kiranya malah berdampak Tidak baik Makanya saya bilang Ya tadi itu Harus ada solusi yang terbaik Terkait kebijakan Memang lain Kim Jadi gaya bicaranya udah lain Lebih tertata Lebih hati-hati Lebih hati-hati Tone juga lebih pelan Tidak banget Tidak banget Kita kan Biasanya Berusaha lebih tenang Ini kok kayak nahan-nahan Gue liat kakinya juga kayak Nginjek-nginjek Ngeram-meram Emang ini jadi birokrat Emang ini jadi birokrat Itu kan harusnya udah jadi konsekuensi ya Artinya ketika ada di satu pemenangan politik Kemudian yang diusungnya menang Ya dia akan masuk Tapi lain bener-bener lain Ngerasa lain gak sih? Bener kan? Medel Udah-udah Udah merah Udah merah Balik lagi ke wawancara Pak Noel Ini kan selain seritek Ancaman gelombang PHK ini kan Depan mata ya Banyak Ekonomi kita lagi lesu Terus Tingkat penganggurannya juga Besar Artinya ini akan menjadi PR sebanyak Menakar itu berada di gada depan nih Terkait dengan apa ancaman gelombang PHK ini Apa yang Apa udah disiapkan untuk mengantisipasi? Ya pastilah ya Kita gak tutup Nah persoalan ketanak-ketan kerja ini kan bukan beban Kementerian sendiri Ini lintas kementerian Makanya ya Semoga Fase yang sangat krusial ini bisa kita lalui lah ya Karena kita menghadapi fase yang Menurut saya satu dua tahun ke depan nih Fase yang sangat krusial Tapi kita berdoa lah supaya Ini bisa kita Apa Kita lalui Makanya kita Dalam pidato Pak Prabowo itu Ya kita butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik Betul Patriotik itu konteksnya apa? Bukan senjata ya Oh ya ya Patriotisme itu Dia harus bisa Dia rela berkorban Sebagai pengusaha kan dalam konteks menjaga daya saing Usaha kan dia juga tetap tidak boleh Dirugikan dalam jangka panjang Dalam jangka pendek Ketika dia memberikan Oke lah memberikan sumbang Sih kira-kira itu atau gimana sih Ya patut Persis apa yang Bung sampaikan tadi itu Ya pengusaha juga kan tetap mau Apa Operasional perusahaan Perjalanan industri Perjalanan Tapi tidak juga Misalnya Ketika ada gelombang PHK Malah ikuti keputusan PHK Pastikan negara tidak akan pernah diam Ada hal ini ya Karena kita lihat Ya tadi selain pengusaha ya Kita juga butuh buru yang patriotisme Saling memahami kondisi sekarang Saling memahami pengertian Pengusahnya juga Patriotik Terus burunya juga Karena wamenya juga udah patriotik Jadi baru tiga hari tuh di Di Magelang ya udah patriotik Udah bisa balis-baris Udah bisa balis Udah bisa balis Katanya paling sering salah Kata ya balikan Banyak salah ini Orang jalan kiri Tetap tangani ke kiri Udah emang Yang paling deg-degan kan Ketika gue harus mimpin Hormat-hormatan itu Yang kita suruh tuh Pak Presiden Kepala Bin apa Semacam Aduh Maksudnya kita suruh Angkat tangan Tapi angkat tangan juga Tapi Tapi jadinya hormat Angkat tangan kiri ke atas Angkat tangan Itu ada pombolnya tuh Udah bicara ya Sama beberapa naksum Yang dari Magelang Semua itu punya kesan yang sama Dengan Magelang Acara di Magelang itu Semua itu sangat Happy Impresinya itu luar biasa Emang seimpresif itu ya Kenapa sih Kan bayangan orang Kan kita disana itu Belajar soal baris berbaris Lantas Ada semacam Dan memang iya kan Nilai-nilai yang Di bayangan publik itu Wah kan ada militeristik Pakai seragam Gak ada Iya seragam pake Padahal cuma penataran P4 Iya Oh bukan Kita bangun pagi katanya Bangun pagi udah itu ada trompet Kayak besok mau kiamat Gue baru ngejabat Besok tiba-tiba kiamat Kaget juga gue Aduh sangka kalah Sangka kalah gitu Isrofil Kaget gue Wah aduh Kacau besok mati Itu berarti tiga hari Eh empat hari Tiga hari Tiga hari hari Sampai hari minggu Iya kan Tiga malam kan Lumayan lah bisa meluruskan Selama empat hari itu Sempat gak ada satu malam Yang tidur nyenyak Terus mimpi soal seritek Gak ada Gak pernah Tau seriteknya dimana Gak tau Atau kan membayangkan Wah ini ada yang Upah-upah Gak ada Gak tau Gak tau Pak Wamen Apa selain Apa jadi aktivis kan Pak Wamen juga memang Dikenal dekat dengan Apa pekerja ya Buruh Karena kabarnya juga Informasinya pernah jadi Driver ojol juga Sementara kan kita hari ini Tau bahwa Ada anggapan Ada pandangan bahwa Ada relasi yang tidak setara nih Antara driver misalnya Dengan mitranya Nah itu bagaimana Apa Kemenangkar akan menyikapi ini Agar Mereka jadi setara gitu loh Fair Apa relasi bisnis yang fair Seperti itu Ini juga terkait Regulasi ya Makanya ada penyimpangan Makna Terkait Definisi mitra Kemitraan Kemitraan yang Didefinisikan oleh Aplikator Dengan Kawan-kawan Driver gitu loh Nah Driver memahami Kemitraan itu Ya Setara Gitu loh Nah Aplikator Beda aplikasinya Loh kami sebagai Aplikasinya Didein doang Loh Kita sebagai negara Gak bisa dong Gitu Nah ini kita lagi Akan melakukan Kajian upaya-upaya Terkait bagaimana Arus ada regulasi Yang Bisa Memastikan Apa Posisi Kawan-kawan driver Apalagi saya mantan Driver object online ya Walaupun Ternyata Masyarakat tidak percaya Bahwa saya Mantan driver object online Dianggap saya pencitraan Gitu sih Padahal ya Padahal memang bener saya Object online Bener object online Tapi bener pencitraan Dia lupa Kalau udah ini wame Gitu Bahkan ya Salah satu Direktur object online itu Apa Kaget Bahwa saya Bekas driver mereka Terkonfirmasi Karena Ada aplikasinya Bukan aplikasinya Di 2016 itu Secara menjadi Driver Driver Itu harus Memberi Jaminan Surat Nikah Nah waktu itu Gue kasih tuh surat nikah gue Gue jaminin tuh Nah baru bisa keambil Kemarin 2024 Setelah jadi menteri Setelah jadi menteri Nah itulah kehebatan gue Dengan Nadiem Kalau Nadiem punya Gojek dulu Baru bisa jadi menteri Gue jadi driver dulu Baru jadi Wamen Nah kehebatan gue kan Dari paling bawah Kalau ngomongnya Agak berapi-api orasi Itu gak apa-apa Kalau boleh masih Boleh Boleh gak apa-apa Boleh Jangan ditahan-tahan Gak apa-apa Jangan ditahan Tadi cerita kan Pernah ada Di satu masa Menjadi driver online Hari ini Ojek online banyak Mengalami Yang disebut dengan Ketidakadilan Mitra misalnya Nah makanya Ini kan kita coba Mengumpulkan kawan-kawan Ojek online ya Biar kita punya Kesamaan Soal apa yang harus Kita perjuangkan Dan kita juga tidak Mau mendengar dari Satu sudut pandang Jadi kita juga Coba minta Kawan-kawan Apa Apa nih Aplikator Ini untuk Menjadi aplikasi Menyampaikan Ini ada tuntutan Kawan-kawan driver nih Begini nih Kira-kira kawan-kawan Keberatan gak Keberatan Dimana keberatan Oh disini Nah Memang Terkait tuntutan 90% lebih Kita mengakomodir Apa yang diinginkan Oleh kawan-kawan driver 90% ya 90% Kita Akan Apa Mengikuti Apa yang diinginkan Oleh kawan-kawan driver Tapi itu juga Akan kita komunikasikan Ke Jadi ini masih proses gitu ya Dan ini proses gitu Makanya nanti semoga Ada perangkat hukum Yang benar-benar Atau dipatuhi semua Jadi tidak Tidak permen Atau SKB Tapi ada PP Atau apalah ya Ada PP Agar Apa Legal standing itu Benar-benar bagus lah Kuat Kuat Case-case seperti ini ya Seperti street tech Yang tenaga kerjanya banyak Terus kemudian Aplikasi-aplikasi Ojek online Satu sisi memang menjadi Bukan beban ya Menjadi perhitungan Bagi kementerian tenaga kerja Kenapa Karena Satu kita harus mempertahankan yang sudah ada Ya kan Di tengah ancaman Gelombang PHK Yang kedua Pak Presiden Prabowo Menjanjikan 11 19 juta Lapangan pekerjaan Loh Enggak Saya gak pernah nyampein itu Karena itu bukan Tipikal Suka janji-janji Karena dia kan bukan calak Oh bukan calak Tapi capres Tapi capres Caput salah Bener kan 19 juta kan Tuh Tim riset gue ngomong 19 juta 19 juta Gini 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 Dia bicara bukan 19 juta lah Mungkin dia bicara tentang angka Tapi Potensi Dia bicara tentang Ya bangsa ini kedepannya Apalagi Beliau pernah menyampaikan Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa Saya ingin melihat bangsa ini sejahtera Poin pertanyaan saya adalah Bagaimana level kementerian Menerjemahkan itu Ini kan bisa dibilang adalah Proyeksi besarnya Pak Prabowo Sebagai Presiden Ya kan Saya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan Itu satu hal Dan itu yang kemudian kita pernah ngobrol ya Kayaknya lebih deh Kalau angkanya sih Lebih Lebihnya kenapa Dia bicara tentang bangsa ini Kalau ada 100 juta 100 juta kali Lapangan pekerjaan Karena kan dia mau bicara tentang Apa Ketika saya dipanggil Tuhan Dia maunya bangsa ini sejahtera Betul Artinya benar Enggak terkait dengan angka-angka Oke lah Angkanya kita kesampingkan Gue mulai ini nih Tapi Lupa gue nih Oke lah Itu kita kesampingkan lah Kuantifikasinya Tapi harapan secara kualitatif kan Tentu ingin semuanya baik Betul Tarap kehidupan dan sebagainya Dalam situasi yang memang Ini harus diterjemahkan oleh Para pembantunya nih Oleh berbeda Karena itu ketika Kita semua bilang Ketika Pak Presiden pidato Di pelantikan kan Itu kan ngeri itu kan konsepnya Nah terakhir Di sidang kabinet Sebelum melawatan ke luar negeri Mengatakan Kalau ada mengeri Soal makan gratis nih Atau apapun yang gak Menurut saya keluar saja Itu menteri ya Pak Men gak apa-apa berhati Makanya Ini udah jelasin Berarti menterinya pergi Sedang Memetak konflik Gua ntar gua duduk dulu deh Berhati-hati 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 Mengatakan konflik gua Bukan bertanya Itu gak gua lagi nanya Emang bener datanya 19 juta Ya Tapi oke lah artinya Di sektor kementerian teknis Itu kan angka ya Angka Tapi substansi kan Harus ada Harus ada rumusan strategi Yang akan diketahui Yang gak dilakukan Pasti lah Apalagi kan Prabowo kan menyampaikan Berkali-kali Soal Ketika Menteri Dan wamen Tidak sepakat Terhadap gagasan besarnya Silahkan keluar Dia udah menyampaikan itu Pertama di Kertanegara Kemudian di Hambalang Di Magelang Kemudian pidato dia Terakhir juga Berarti udah 4 kali Dia menyampaikan itu Artinya kalau Seandainya Ini bahasa yang mungkin Saya coba Terjemahkan Kalau Lu gak mampu kerja Atau lu gak sepakat Dengan gagasan gua Lu out aja lah Lu dirilah Karena ini bicara tentang Indonesia yang ke depan nih Indonesia besar Gitu loh Jadi ya Itu terjemah gua ya Ukurannya apa sih Ukurannya menteri Yang dianggap Tidak patuh Tidak manut Contoh ya misalnya Ketika Menteri Keuangan Soal pajak 12% Lu nanya ke wamen Enggak non Dungu dulu Ini contoh aja Tiba-tiba Menteri Pekerjaan Umum Mengatakan Waduh Ibas dari kenaikan BPN itu Itu kontraktor Akan kesulitan Karena semua harga-harga material Juga naik Sehingga ongkosnya naik Itu dianggap sebagai Pembangkangan Atau hanya sekedar Ya wajar Sebagai Menteri Pak Prabowo Dari unsur Joman Tentu bisa memberikan jawaban Yang lebih positif Terus gue lihat jawabannya Gak ada Gak ada Gak ada Contoh aja Gak ada Ini contoh Supaya clear Gue ini kan Kementerian Keterangga Kerjaan Gue tidak mau Terlalu lempet ke Yang bukan domain gue Oke Ini baru wamen Biar nanti Baru sebulan Sebulan kurang berapa hari Takut gue menjawab Yang sebenarnya salah Kalau gue sih pengennya Hajar-hajar aja nih Tapi sabar Dengan dua Penanya yang Mengerikan Gue Kayak udah ngobrol Kita gak akan Kita tau lah Apa mana Korridurnya Karena cuma hanya ingin Mengatakan Bahwa Pak Prabowo itu Kan butuh Bagaimana menterinya Menerjemahkan Instrupsinya Ya tadi itu Salah satunya ginilah Yang paling konkret lah ya Ya lu jangan Korupsi dulu lah Oke Maling nih Atau kan dulu Pidato 2014-2019 Sampai terakhir nih ya Dia konsisten dengan Kritik dia kebocoran anggaran lah PBN yang 30-40% ini 70 triliun Perilaku pejabat itu Coba misalnya kayak Studi banding Apa yang ngadang-ngadain Bohongan itu Sudah hentikan Oke Dan itu gue lakuin Misalnya gue tidak Naik pesawat itu Bisnis kelas Gue naik perumi kelas Kemudian gue tidak Ajak Rombongan-rombongan Kementerian itu Yang banyak banget Yang bikin boros anggaran Ternyata ya Kebocoran anggaran itu Salah satu variable Ya dari hal itu tuh Belum yang lain-lain lah ya Belum Aduh gue ngomong terlalu keras Nanti repot kan Ntar dulu deh Pemalak-pemalak itu tuh Aduh gue gak ngomong Pemalak-pemalak Pemalak mana nih? Enggak-enggak Emang ada ya? Masih ada ya? Enggak tahu Pembangunan Persahapan terhadap kerja Dan lain-lain Itu makanya Dia fokus sekali Dalam pidatonya waktu Dia bilang Ya semoga partai-partai ini Mengasih kader-kadernya Tugaskan untuk tidak Mencuri APB dan sebagainya Itu kan warning yang sebelah Secara spesifik Saya bisa terjemahkan Ya lu jangan ngasih gue maling dong Jangan ngasih gue copet Gue mau bekerja nih Itu yang saya terjemahkan Dalam berapa kali Apa? Vidato-vidato ya Pak Prabowo Gue ngomong gini-gini ya Iya gak apa-apa Sambil gini-gini juga boleh Ntar sambilin toak Tapi soal pemalak tadi menarik sih Enggak Mau dulu gue Stop dulu gue Nanti dulu Tapi kameranya jangan dimatiin Nah kayak tutup ya Jadi Iya gak apa-apa Nanti dulu itu Nanti Gak tapi bener ya Artinya satu yang sekarang itu Impian orang semua Enggak cuma di Indonesia Ya Hampir semua negara Asia Tenggara Negara Asia bahkan Itu memang impian Soal ketersediaan lapangan kerja itu Menjadi Sehingga Sehingga publik itu ingin Bagaimanapun kita memiliki ekspektasi Kita gak bisa juga mengatakan Sabar dong Masyarakat sabar dong Ini sedang ditata Kan gak Ada beberapa hal yang Ingin ngeliat Oke gue pengen Ada lapangan pekerjaan Gue ingin cepet Progresnya jelas Makanya kita kan ingin Kita bilang bahwa Ketika ada rencana Merekrut tenaga-tenaga Sarjana baru Untuk eksekusi Makan sinyang gratis Dalam pundakun Anggara produktif Maksudku Wilayah Kementerian tenaga kerja Apa nih dalam waktu dekat Misalnya oke besok Kita akan meminta Semua Membuka Lapangan pekerjaan Ada Ada Potensi Potensi resapan tenaga kerja Itu kita fokus Makanya Misalnya ada Kawan-kawan dimana Kita hitung Oh iya Kementerian ini sekian Kita hitung-hitung semua Akhirnya itu akan menjadi Laporan kita Ke Pak Presiden Sepertinya Apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Itu bisa tercapai Karena kan itu bukan Harus satu Beban ke satu kementerian Tapi ini beban semua Sektoral Semua lembaga Agar semua Termotivasi Untuk mendapatkan Capaian itu Makanya analogi Pak Presiden Terkait kabinetnya kan Dianalogikan seperti Tim sepak bola Tapi yang penting Goalnya Ada Anggapan begini Ketika semua publik Bukan terpukau Minimal Exposure pidato Seorang Presiden Prabowo Sudah mulai pelantikan Sampai dengan Di sidang-sidang kabinet Yang terbuka Kepada publik Yang isinya Direktif Isinya Mengingatkan Menteri-menterinya Untuk Kemudian Orang-orang mengatakan begini Gimana ya Agak khawatir Takutnya Publik Ekspektasinya tinggi banget Dengan pidatonya Pak Prabowo Pimpinan Tidak boleh begini Menteri itu harus begini Harus mengutamakan Menteri Pak Wamen gak? Oh Wamen Wamen Maksudku Ada gak sih Di Kementerian Tenaga Kerja Obrolan dengan Pak Menteri Apa ya Ini quick win saya nih Ini harus dalam Waktu dekat Ada Apa itu? Jelas Di Kementerian Tenaga Kerja Pasti ada quick winnya ya Terkait Goalnya Seperti apa Kepada nanti Tapi Biarkan itu Domain yang pengen Pak Menteri lah ya Pak Menteri menyampaikan Karena Kita kan bukan bicara tentang Narasi 100 hari Tidak ada Pak Prabowo tidak pernah bicara tentang 100 hari Kepul setiap hari Dia bicara setiap hari bukan 100 hari Bangsa ini tidak bisa ditentukan oleh 100 hari Saya gak mau terjebak dengan narasi itu ya Karena Expectasi publik ini ke kita Memang cukup tinggi Makanya setiap hari Makanya setiap hari kan dievaluasi semua nih Kementerian Ada evaluasi Quick winnya seperti apa Coba nanti dilaporkan Tapi yang pasti ada Gak mungkin tidak Dan ini kan kita lakukan semua Apalagi dengan Era digital Hari ini Semua terrecord ya Terekam semua Menteri ini kerjanya apa Wamennya kerja apa Ini cuma pecitra atau tidak Ini mampu tidak menerjemahkan Apakinan presiden Ketahuan semua hari ini Makanya Banggalah Kita punya presiden yang bisa diandalkan ya Semoga juga Saya Pak Menteri Semua kabinet merah putih ini Bisa diandalkan Bukan cuma presiden dong Bangga sama wapresnya juga Oh iya pak wapres Kok cuma nyebut presiden Lah iya Loh Ada wapresnya juga Iya presiden dan wapres Nah itu Kita berkarenakan nih paketan demokrasi Paketan demokrasi dalam proses elektronik Kan kemarin dukungnya satu paket kan Iya dukung Lah iya Pak Noel ketika dipanggil Prabowo ke Kertan Negara Apa yang disampaikan Nah apa pesannya Kita cek Yang pasti gini Jadi kan berharap Kita nih ya aktivis-aktivis ini Dikasih tantangan lah ya Tantangan bisa gak kita Karena kan kita juga malu bicara tentang kebelitiakan Kebelitiakan Kita gak mampu kerja Itu juga menjadi challenge tersendiri untuk kita semua Makanya ya kayak saya gini bangga sekali lah ya Dikasih tugas yang cukup menurut saya besar sekali Cukup besar dan menantang Saya pesan Pak Prabowo cuma satu Jaman korupsi Itu pesannya Jangan korupsi Beliau ini sangat bijak orangnya ternyata Banyak hal-hal yang kiranya di mata orang kaku Orangnya ketika diminta layu juga Pak Prabowo Pakai kata ternyata Berarti sempat Iya sebelumnya sempat pemeriksaan lain Bija Oh dulu sempat pemeriksaan gak begitu ya Karena kan opini publik Kan Prabowo tuh orang yang Opini publik atau pendapat pribadi Pribadi gue Karena gue orang yang dulu 2000 berapa 14, 19 Itu orang yang secara politik berseberangan dengan Pak Prabowo Karena gak kenal kan Gak kenal dan gak dekat juga Apalagi gue kan pernah minta tangkap Prabowo Iya Gue minta tangkap Prabowo Gue dulu nyampein ke Prabowo waktu deklarasi itu Terus? Pak saya ini orang yang minta tangkap Bapak nih Gue deg-degan juga takut ditimpuk Oh ya? Takut diusir juga Ternyata enggak kan? Jawabannya Pak Gus Mal Saya tidak punya waktu untuk bicara tentang masa lalu Oke Gue kaget juga Wih orang ini hebat Mulai disitu gue respect Mulai disitu gue respect dan gue hormat Dan ternyata Ucapannya dia itu Bukan sekedar ucapan Tapi ada tindakan Ada tindakan-tindakan yang misalnya kayak gini Berkali-kali dia ngundang gue tuh di acara Gerindra Jadi Gerindra itu kan Kalau sudah diputuskan ada dress code-nya kan Yang kemeja putih yang kantongnya 4 Buat 50 ribuan, 20 ribuan, 100 ribuan, 5 kacang lah Anaknya pake krem Tolong yang ini jangan diedit ya Karena bukan dari pertanyaan Itu pernyaku gue masih kecil Iya, iya, iya Iya, iya, iya Dia ngundang gue Kemudian Dress code-nya itu tuh Gue pake kaos Gue gak pake kemeja kan Kemudian Caranya keren Gue pake cana hitam Gue duduknya Pas gue liat Semua pake kemeja putih Putih kiri kanan Tegak lurus Tegak lurus Tegak lurus Ternyata Pak Prabowo nerima itu Gak masalah Oh iya Orang ini ternyata gak Apa bijak juga Kok gak lo hal itu Lantas yang kedua Yang tadi yang saya sampaikan itu Yang saya menyampaikan dia Pernah beda pandangan Ketiga Ya Dia paham sekali Relawan-relawan Berjuang buat dia Yang Kumel-kumel ini Di mata dia lah ya Kumel-kumel yang Kurang sedikit Tertib Tertib dalam arti apa Hidupnya kan gak tertib Waktu itu kan Relasinya bukan Presiden dan Membantunya Nah ketika Dibandingkan dengan sekarang Sebagai presiden Dengan membantu presiden Itu ada perbedaan atau gak Karena bagaimanapun kan juga Mungkin menurut kacamata saya Gak bisa sama perlakuannya Karena ketika memberikan target Ini angka Pengangguran terbuka Harus di bawah 3% Misalnya Kan Itu wajar Seorang Seorang pimpinan Seorang leader Itu kan memberikan target itu Ya Saya rasa ya Kita gini Harus mampu Menterjemahkannya Ini kan bukan soal Dipimpinan Tidak pimpinan Tapi apa yang disampaikan Itu harus Dianggap sebagai Perintah Jadi kita lakukan Gak bisa tidak Yes Kita ini juga kan bukan dari Mentang-mentang aktivis Kemudian semua maunya Kita harus paham bahwa ini negara Kita ini diajak bernegara Nih Yuk Sekarang saya tantang Di struktur negara Masuklah Rantas lakukan apa yang dulu Pernah kalian teriak-teriakin Di 1998 Sekarang saya challenge Noel Ayo Nah challenge itu Saya Apa Saya jalankan Tantangan itu Dan Sampai detik ini Saya merasa Tidak terlalu Terbebani dengan tantangan itu ya Makanya saya juga Tidak punya beban juga Dengan jabatan saya Saya jalankan aja Apa yang menjadi perintah beliau Dan itu menjadi target beliau juga Yang penting penuh 5 tahun Biar dapat pencunan Oh iya Gak ada rasa-rasa apa Ada gak Semacam gap gitu ya Antara ketika dulu Awal-awal Diminta jadi wamen Punya bayangan seperti apa Ketika wamen itu Dan setelah Menjadi wamen Ada semacam Kok gini ya Ternyata begini ya Tapi kan udah begini Ternyata begini Kalau tadi di awal Gue gak pernah kaget sih Karena kan gue terbiasa deket dengan temen gue yang berkuasa Jadi gue gak terlalu gamang Beradaptasinya Yang sekarang beradaptasi itu Soal istilah-istilah Kemudian yang tadi Yang gak ada protokolnya Ada protokoler Kemudian yang biasa Cara berkomunikasi Kalau kita menyampaikan itu Tanpa teks Sekarang pake teks Walaupun belepotan Gue ngomong Blah-blah-blah Ya kayak gitu doang Tapi ya gue harus jujur Dengan realita itu Selebihnya isi going aja gitu ya Isi going aja Enak gak jadi wamennya Pak Prabowo? Sangat enak ya Karena kita tertantang ya Tertantang sekali Ya di ujinya begini Karena gini Kalau pemerintahan Prabowo gagal Ini akan menjadi catatan sejarah Bahwa yang gagal bukan Prabowo-nya aja Tapi ada menteri-menterinya disitu Dan salah satunya ada gue disitu Dan gue gak mau menjadi Catatan sejarah Orang gagal Makanya Gue punya tanggung jawab Secara moral dan politik Bagaimana Mensukseskan pemberitaan Pak Prabowo ini Yang narasi besar Soal Indonesia Mas ke depan Indonesia yang sejahtera Indonesia yang maju Apa yang Paling Harus dilakukan Bagi seorang Immanuel Ebenezer Ketika ditunjuk Menjadi wakil menteri tenaga kerja Ya pertama gini Tugas besarnya adalah Entah ini kutukan Apalagi gue di kum Dan tenaga kerja Karena setiap hari gue di demo Terus Setiap hari demo nih Demo terus disini Entah untuk apa Di demonstran atau tidak Bukan kutukan Apa itu? Karma Artinya Maksudnya Secara pribadi kan punya dong Punya target Oh saya pernah ada disana Saya pernah ada di Berjuang bersama buru Hari ini saya Ada di posisi Mengambil kebijakan Harusnya Tiga per empat Nasib buru itu Ada di tangan saya Ya pasti gini lah Kita coba ingin menjawab bahwa Ya ini negara hadir Dengan hari ini Saya di dalam Ya kawan-kawan Tidak terlalu lagi sulit Menyampaikan Pandangannya Dan tututannya Itu doang Untuk sementara ini ya Karena kan Saya belum tahu Akhir dari apa yang saya lakukan ke depan Saya tidak tahu kan ini dinamis ya Perusahaan perburuan Tapi ya Pasti Komunikasi itu penting Komunikasi itu penting Hari ini yang bisa saya lakukan Coba Menjadi jembatan komunikasi yang baik dulu lah Antara buru Pemerintah Dan pengusaha Dan itu Terus-terus Terus Terus So far hasilnya gimana Responnya dari ini Hari ini ya Kita lihat kawan-kawan buru Yang biasanya kan Mendekati tanggal 21 Itu kawan-kawan itu Sedikit Gimana ya kan Karena memang komunikasinya Terputus Tapi dengan hari ini Saya hadir dengan kawan-kawan demo Dan semacam-macam Ya kita bisa Ajak duduk rembuk sama mereka Kemudian ya mereka nyaman Dan semoga ini Nyaman ini bukan di Pihak kawan-kawan buru Tapi di kelompok industrial juga nyaman Dengan kehadiran saya Saya tidak mau Posis saya Malah ketika saya diterima oleh kawan-kawan buru Malah kawan-kawan industrialnya Atau pengusahnya Resisten Itu tidak bagus juga Semoga dengan kehadiran saya ini Bisa diterima dua Dan hati-hati loh Sekarang bisa jadi Tidak ada lagi demo Di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja Tapi langsung datang ke kantor Presiden Lapor mas Dilaporkan ada Gimana coba Ini ada Saya penyelesaiannya Beres Disampaikan ke Lapor wasapres Hati-hati loh Inilah pentingnya Negara membuat Saluran komunikasi Artinya Jangan sampai Komunikasi ini Tersumbat Pak Pak Wapres Coba Membentukkan Namanya lapor mas ya Itu kan bagus sekali Nah di Kementerian kita Mereka direct langsung Komunikasi Tidak pakai apa-apa Lapor bung gitu Pakai lapor bung Atau lapor bank Noel Kan enggak Tapi bagus Semua saluran komunikasi ini kan Benar-benar dibentuk Ini kan bukan Bentuk pencitran Tapi Bagaimana penyampaian Itu langsung direct Jadi terkomunikasi Agar apa Target-target Atau capaian-capaian Apa yang harus kita lakukan itu Benar-benar Direct semua Apa yang dilaporkan ke Kantar Wapres Juga akan diteruskan ke Kementerian Teknis masing-masing Ya pastilah Pasti Pasti ada yang disampaikan Mas Noel tolong nih Diselesaikan deh kawan-kawan buru Sekarang kan saya ada akun media sosial Kadang-kadang Saya kena nomornya cuma satu Saya kasih juga nomor handphone saya ke kawan-kawan itu Sebar rame Bang disini ada persisian kawan-kawan buru Dengan perusahaannya Perusahaannya kadang-kadang di backup oleh aparat lega hukum Saya bilang enggak ada urutan sekarang tuh Gitu-gituan Sekarang mereka Tidak bisa lagi nge-backingin-backingin Pengusaha-pungsai yang tidak punya jiwa patriotik Kita akan tabrak Dan itu dikasih nomor teleponnya Kasih tuh Gue lupa lagi Atau sih jangan ya Iya Kenapa enggak dikasih nomor teleponnya Wapres Kenapa enggak dikasih nomor teleponnya Wapres Biar lapor Wapres aja Biar lapor Wapres Ya maksudnya kan biar lebih lu itu kan juga bagus Ya kan Pak Wapres pasti-pasti Terkomunikasi lah ya Itu kan terpublish Pasti gue masih ngeliat ada nomornya Tapi lainnya kalau diendorse oleh seorang Wapres kan lain Kenapa ya? Kalau diendorse oleh seorang Wapres ini langsung Masa Wapres yang endorse Wapres ya? Bukan kebalik Bukan lah Kalau diendorse-endorse lah Pak Wapres udah hebat lah punya Ini punya karakter sendiri lah Oke Itu Gue juga punya karakter yang begini Pak Wapres punya karakter yang gimana Kan millennial dia Bukan Wapres buka lapor mas Gue kan zaman kolonial Kalau Wamen Enggak pakai gitu-gituan Langsung nomor Langsung nomor Ya resikonya heng nih liatain nih Heng? Heng Kan makanya kenapa enggak pakai nomornya Wapres aja dikasih Tepat tahu gak nomornya Wapres Gue gak punya Tepunggu lagi di lanturan minggu depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton